Oke, selamat malam semuanya. Sekarang kita sedang berada di gedung di tengah kota Surabaya. Coba tebak di mana. Kelihatan tuh dari pemandangannya. Nah, kita sedang berada di Diandra. Diandra Convention Center. Oke, sekarang ini kita sedang proses loading, dekor untuk... Nah, ini acara besarnya untuk Revy dan Risky. Yang kemarin kita dekor untuk acara pengajian, namaran. Nah, sekarang ini untuk acara resepsinya. Jadi kita lagi nurunkan barang-barang kita. Memasang panggung. Ini bunga-bunga pesanan yang sudah datang. Halo, Andi. Oh, Andi. Halo, Andi. Kita sedang menata panggung. Di sini panggung kaca yang sedang ditumpuk. Satu-satunya yang punya panggung kaca, ya, Eden Design. Kita memang, apa ya, istilahnya. Kita mau menempuh jalan yang agak susah. Tapi untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan luar biasa, ya. Creating wow wedding. Ini saya sering cerita ke klien-klien. Kacanya Eden ini benar-benar 1 cm. Tumpuk 3 untuk tiap panggung kaca. Jadi luar biasanya di sana. Halo, Pablo. Untuk request to be in your live video. Sorry, saya enggak bisa. Kita enggak bisa. Dilihat aja ya. Karena nanti saya enggak tahu kecampur-campur takutnya. Oke? Nah, kita juga lagi loading untuk pasang pohon. Pasang bunga-bunga artificial. Nah, ini tim florist kita di sini. Dan ini rangka-rangka yang dipersiapkan untuk panggung kaca dan untuk rangka besi. Rangka besi untuk standing flower. Nah, di sini tim tenda kita yang mempersiapkan untuk ayl. Lorong ayl sedang masang. Kenapa kita share live video kita saat mendekor? Karena kita ingin berbagi aja. Biar kalian semua, calon-calon manten, ataupun Eden lovers, jadi ngerti. Oh, gini toh kalau proses mendekornya. Kemudian bisa melihat hasilnya. Oh, begini toh hasil sulapannya. Begitu. Oh, sayang sekali ya. Sejuta bintangnya baru saja dimatikan. Oh, di sana masih nyala. Ini yang keren. Sejuta bintang yang baru, yang gayanya kekinian adalah dilukis. Seperti kalian lihat di sini. Nah, saya tabur. Jadi bintang-bintang, kalau dulu disebar saja. Tapi kalau sekarang, bintang-bintang ini dilukis. Dia dibikin semacam pola-pola yang seperti mengalir turun dari atas ke bawah. Jadi hasilnya keren sekali. Nah, ini event desainer kita di sini. Halo. Siap lembur ya. Mantap. Nah, ini dia tim kita. Bajunya nggak dikancing dengan benar. Oke. Yang penting keren ya, Keb. Kemudian ini juga event desainer kita. Yang lagi mojo berdua. Memang rukun sekali orang dua ini ya. Hai, Ayu. Hai. Baru saja tak jelaskan soal wall cover jenis baru. Iya, rasi bintang. Iya, dengan bintang yang dilukis. Iya. Oh, halo Andi. Itu tadi Yosi, sekarang ini Ayu. Event desainer kita untuk Revy sama Rizky. Rizky. Revy dan Rizky. Oke. Dan ini event asisten kita. Hai, Indri. Halo. Semua siap lembur. Oke. Oke. Nggak. Saya habis gini sejujurnya pulang. Capek ya, dari tadi sudah. Gantian dong shift-nya. Nah, ini Rizky di tengah-tengah yang akan kita persiapkan untuk center ballroom-nya. Keren sekali, besar sekali. Luar biasa. Tempat untuk meletakkan semua kain-kain plafon. Oh ya, kain plafonnya warna-warnanya pun menggunakan warna yang netral. Champagne atau gold dengan putih. Kemudian, disitu letak untuk aisle-nya. Aisle untuk jalan tamu menuju ke panggung untuk bersalaman dengan mempelai dan keluarga. Nah, disini akan diletakkan variasi flooring dikombinasi dengan panggung kaca. Oke. Oh, disini ada LED dari Diandra. Sambung lagi. Kalian bisa nebak kira-kira ya. Nuansanya. Thank you, Andi. Thank you. M. Nahdiar. Terima kasih buat jempolnya. Kamu juga, Andi. Semangat ya. Kamu di jember terus, Toh, ya. Semangat ya. Aku suka lihat Facebookmu sama Instagrammu. Kalau pas lewat gitu. Menurut aku keren-keren. Oke. Nah, ini lorongnya. juga nantinya berwarna white and gold. Yang unik dari weddingnya Revy dan Rizky ini nantinya adalah kita mengkombinasikan. Ya, karena Eden ini sudah melayani wedding Jawa sudah dari tahun 2000. Kita pertama kali melayani wedding Jawa 2004. Jadi, kemarin ada yang mengira kita ini baru masuk di wedding Jawa. Ya, mana yang mana menurut kita lucu sebetulnya. Karena mungkin dia belum tahu. Mungkin vendor tersebut belum tahu. Wah, iya. Sungguhan tak tunggu, Andi. Orderanmu tak tunggu dan kamu harus kontak aku langsung pribadi. Oke, sungguhan ya. Kalau nggak punya nomorku DM aja. Nanti tak kasih nomorku. Ya, jadi Eden ini sudah masuk di wedding Jawa sejak tahun 2004. Tapi kemarin ada vendor yang bilang, Eden ini kok masuk di Jawa sih? Kok baru-baru ini aja ngeramein-ngeramein Jawa? Nah, harusnya bahagia. Ya, harusnya bersyukur. Karena dengan adanya Eden di wedding Jawa, kita memberi warna baru loh. Ya, toh. Nah, ini yang unik dari weddingnya Revi dan Rizki. Ini adalah konsepnya. Kita desain sedemikian rupa, menggabungkan antara gebyok yang asli Jawa dengan batik. Nah, besok kalian lihat ya kejutannya gimana sih hasilnya. Oh, baguslah Andi kalau nomorku masih ada. Ya, sip nomorku tidak pernah berganti ya. Dari awal punya handphone ya sudah itu. Jadi kontak-kontak ya. Nah, ini gebyoknya. Kita sudah letakkan di sini. Kejutannya ya kalian lihat besok ya. Waktu kita live lagi. Bagaimana jadinya. Tapi akan jadi keren sekali. Konsepnya bagus sekali. Kita juga sudah waro-waro ke teman-teman yang lain. Mungkin akan jadi seperti apa ini nantinya. Supaya bisa jadi berkat trip. Jadi berkat inspirasi untuk semuanya. Halo, Go Teresia. Ini dia. Head of production kita. Halo, Step. Semangat ya. Semangat ya, I. Oh ya, saya paling suka ini. Melihat kain pelafon yang belum terpasang. Karena berantakannya itu berantakan yang cantik menurut kita. Lihat. Penggabungan warna-warnanya. Semua ini membentuk layer-layer yang memberi ide. Kalau dekor bisa juga dibuat dengan untayan kain-kain ini. Dulu sebetulnya tahun 2004 atau 2005 kita menggunakan sistem tarik kain ini. Thank you ya, Teresia for the hearts. Kita menggunakan sistem tarik kain untuk menjadi bagian dari dekor panggung. Dan lucunya di tahun 2018 ini saya perhatikan dekor-dekor di Malaysia. Mulai mengarah ke arah situ lagi. Jadi setelah selang waktu. Berapa tahun ya berarti? Sudah. Nah, ini tim floris kita. Halo, malam. Semangat ya, Riu. Tim, apa namanya? Oh ya, tadi desainnya. Jadi tahun 2004, sekarang 2018. Pada saat lewat 14 tahun kemudian ternyata desain tarian kain itu menjadi tren lagi di Malaysia. Dan sekarang mulai-mulai masuk di Surabaya. Ada beberapa sudah diterapkan oleh teman-teman dekor yang lain. Jadi untuk acara-acara yang belum besar sih. Tapi dari situ saya, ya tugas saya sebagai art director untuk terus-terusan menghasilkan, menelurkan ide-ide baru. Jadi semangat. Karena saya bayangkan, kalau itu mereka membuat untuk dekor-dekor kecil. Bagaimana kalau kita membuat itu untuk skala besar. Jadi misalnya pestanya di Diandra begini. Tapi dekornya itu permainan dari layer-layer semuanya. Semoga nanti ada klien yang semangat juga. Sama seperti semangat saya. Saya akan menghasilkan desain-desain melalui meeting bersama dengan tim kreatif desainnya Eden. Kemudian desain-desain itu akan kita launch ke klien-klien. Siapa yang suka dan berani terima tantangan, ayo kita bikin wedding dengan sistem layer. Oke. Rasanya sekian dulu deh live untuk loading malam hari ini. Kira-kira kebayang ya, bakalan seperti apa. Padatnya besok dan cantiknya besok. Ditunggu saja. Besok sore pasti kita live lagi. Oh ya, itu area VIP keluarga ya. Kalau di pre-function ya, isinya adalah foto corner, foto gallery, backdrop untuk penerima tamu. Kemudian ada gapura entrance pasti. Seperti biasanya. Oke. Kita tunggu besok hasilnya. Saya stroll sedikit lagi ya. Supaya dilihat semuanya. Malam topo. Ini tim floris kembali muda rasanya. Udah pake kalung rantai, topi dibalik. Keren. Untuk join live, Teresia, maaf. Kita memang gak melakukan join live karena ya takutnya nanti gambarnya campur aduk. Saya juga bingung sih. Belum pernah nyoba. Kita nyoba sekali tapi antara anak di kantor saja. Mungkin ya, suatu kali nanti kalau kita berani join live ya kita coba. Ya. Soalnya saya gak kebayang. Yang kebayang adalah kita menjawab setiap pertanyaan yang mengalir di live kita. Oke? Oke. Coba saya intip depan. Ada apanya ya di depan. Kalau tidak ada apa-apa ya saya kembali ke sini. Di sini ya kain-kain wall cover sebagai penyekat-penyekat sudah diletakkan. Oh iya belum. Belum teman-teman. Belum Eden Lovers. Masih kosong. Jadi masih fokus ke dalam dulu loadingnya. Menurunkan barang-barang di dalam. Kemudian kita merakit yang di dalam dulu. Baru mengerjakan yang di luar. Begitu. Ini barangnya juga masih bolak-balik. Nah menyenangkannya dari pekerjaan ini adalah kita ini ibaratnya peri-peri yang baik hati ya. Kita membangun sesuatu di saat orang lain beristirahat. Kita mengerjakan dengan sepenuh hati dari semua yang telah kita rancang, kita desain. Dan kita kerjakan di saat orang lain masih istirahat. Dan pada saat mereka memasuki ruangan pesta pagi-pagi sore hasilnya telah siap. Jadi seperti, it's like a magic. Seperti sihir rasanya. Seperti mimpi. Bangun tidur, then it will happen. Serunya di situ. Dan yang paling menarik adalah apa yang diimpikan, kita itu bukan sekedar mendekor. Tapi kita itu membawa impian menjadi kenyataan. Itu yang keren menurut kita. Menyenangkannya pekerjaan ini adalah itu. Dan esensinya terletak pada saat klien itu puas, senang, keluarganya puas, senang, semuanya bahagia. Itu luar biasa rasanya. Oke? Oke, sampai disini dulu ya live kita. Sampai ketemu besok. Bye-bye. See you on the next event, next design, next concept with Eden Design. Disini Ellen, pamit dulu. Bye-bye. Bye-bye. Mukanya, mukanya siapa ya? Mukanya saya. Tidak penting rasanya. Yang penting adalah menunjukkan hasilnya. Kalau saya live itu, saya tidak pasang muka saya karena tidak ada gunanya. Lebih berguna adalah hasilnya kita. Oke? Bye-bye ya. Bye-bye Oreo Gugu. Kok lucu ya nama Instagramnya. Bye-bye. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.